Ada crispy-nya Peace Peace So, saya turunin Open I-nya langsung Oke brother, ketemu lagi dengan saya Kohendra, video kali ini kita akan Review produk dari asli Tipenya Diva86 dan Diva18, ini adalah Digital Professional Processor, kalau saya Sebut itu karaoke manajemen ya Untuk alat ini bisa dipakai buat Karaoke, rental sound, kegiatan Di luar lapangan atau di dalam Terutama bagi teman-teman yang hobi karaokean Menurut saya alat ini cocok banget Kita lihat fitur utama yang ada Di Diva86 ini Yang pertama fiturnya ada parametric Eculizer, limiter, efek Vokal, key control musik, RTE amic, dan include memory Yang bisa save sampai 9 preset Nah, sedangkan untuk Diva18, fiturnya ada parametric Eculizer, efek vokal, Key control musik, dan include Memory yang bisa save sampai 6 preset Kedua alat ini teman-teman bisa Kontrol manual atau dari PC dan laptop Lebih saya saranin sih Pakai PC atau laptop ya Karena pengoperasinya Lebih mudah ya Kita lihat di bagian depannya Di V886, di depan Ini terdapat 3 input mic Beserta volumenya Dan ada 2 input mic Di bagian belakang Teman-teman bisa pilih Mau pakai di depan atau Di belakang ya Di samping ada display Di sampingnya lagi Ada volume knob Dan tombol-tombol setting Kita lihat di bagian belakangnya Di sini ada output main kiri dan kanan Output central Output subwoofer Dan output suron kiri dan kanan Di samping soket listrik Ini on-offnya Ini kipas pendingin Di samping ada input RCA1 dan 2 Dan audio optical Dan yang terakhir ada rack output Kita lanjut lagi ke bagian tombol depannya ya Ini volume control Ini volume mic Ini volume efek atau echo Ini volume musik Di samping ini tombol exit Di bawah ada tombol up dan down Di samping ini tombol input mic Jadi kalau ditekan Di layar langsung menampilkan menu yang ada di mic Teman-teman kalau mau atur Tinggal tekan up atau down Lalu di bagian knob control Teman-teman putar kiri atau kanan Buat nambahin volume atau mengurangi volume Tekan tombol mic sekali lagi Maka menu mic beda lagi Intinya pada saat kita tekan tombol yang ada di sini Maka layarnya menampilkan menu tombol ini Mulai dari mic input Main output Effect atau echo Subwoofer output Music input Dan suron output Tombol yang belum saya jelaskan adalah tombol call Fungsinya mengembalikan data settingan Teman-teman tekan sekali lagi Ada pilihan no atau yes Kalau no tekan tombol up Kalau yes tekan tombol down Kita ke tombol save Fungsinya buat menyimpan settingan Tekan sekali lagi Ada pilihan yes or no Di samping tombol mode Mode 1, mode 2, dan mode 3 Fungsinya meloading preset Atau settingan Yang sudah tersimpan di mode ini Yang terakhir Input USB Teman-teman mau connect ke laptop atau PC Langsung pasang ke sini Kabelnya jangan kebalik USB yang agak kecil Ke diva 86 USB yang agak besar Atau yang agak panjang ini Ke laptop Saya langsung ke intinya aja ya Bedanya diva 18 dan diva 86 Yang pertama diva 18 tidak ada output suron L dan R Yang kedua diva 18 tidak ada remitter dan RTA Yang ketiga tidak ada rack output Yang terakhir untuk pengaturan manualnya Agak ribet dibanding diva 86 Ya karena faktor A harganya lebih murah sih Ya gitu lah Saran saya setting di laptop atau di PC Biar lebih mudah Oke langsung saja kita tes untuk barangnya Oke kita tes dulu Saya ambil subwoofer output Dan main kanan Kita ambil audio input Satu Kita nyalakan Tombol on off nya di belakang Nunggu dia loading dulu Nah tampilan pertama seperti ini Jadi disini ada musik Mic FBA atau efeknya Teman-teman nanti bisa puter Mic nya mau dinyalkan Atau mau dibesarkan volumenya Puter ke kanan Musik di bagian sini Efek di sebelah sini Seperti itu Teman-teman mau atur untuk mic nya Tekan mic nya Nah ini ada beberapa menu Sama di efek juga ada beberapa menu Yang teman-teman bisa atur ya Kita nyalakan dulu musiknya Oke Ini musik sudah nyala Ini saya pasang ke speaker aktif Dan subwoofer aktif ya Jadi dua yang nyala Jadi saya lagi ngatur Untuk suara sub nya ya Menurut saya untuk setting nya Lebih enak main di laptop ya Karena kalau kita tampilin disini Ya memang bisa Ngatur dari sini Cuman gak terlalu leluasa menurut saya ya Teman-teman harus banyak belajar Di manajemen karaoke ini Sekarang kita langsung tes aja Untuk mic nya Untuk mic depan bisa Belakang bisa Pilih salah satu aja ya Kita masuk ke sini Oke Nah ini kita langsung ngomong aja Cek one Satu dua Cek low Dis satu dua Saya coba matikan efeknya dulu Cek low Cek one Dis satu dua Cek one Satu Satu dua Cek low Nah ini efeknya Cek one Dis satu dua Cek low Cek low Dis Cek low Cek one Dis Jadi praktis sekali Untuk pemakaian karaoke manajemen ini Ya gak perlu mixer Atau crossover Eculizer Ya cukup dengan karaoke manajemen ini Teman-teman sudah bisa bawa ke lapangan Ya pemakaian di lapangan juga bisa sih sebenarnya Kalau di LMS atau speaker manajemen itu kan tidak ada input micnya Nah kalau yang karaoke manajemen ini sudah ada mic inputnya ada tiga Ya seperti itulah Nah ini kita langsung aja masuk ke menu laptop Ya Oke pertama kali teman-teman masukin CD drive-nya ke PC atau ke laptop Setelah itu pasang konektor USB-nya atau kabel datanya ke laptop atau ke PC Teman-teman buka DVD drive-nya disini Setelah itu disini ada empat item Teman-teman drag yang folder ini User manual yang warna biru Drag ke desktop ini Menu utama Ya ini software-nya sudah muncul ya Sekarang kita langsung buka aja Untuk software-nya Double click Nah ini kalau sudah terhubung Langsung loading data-datanya Ya seperti itu Ini tadi saya yang atur ya Saya reset semua Dari sini Teman-teman nanti bisa klik disini EQ reset-nya Atau EQ bypass Kalau EQ bypass tidak menggunakan EQ Atau tidak diatur EQ-nya Ini untuk software Diva86 ya Untuk software Diva18 Seperti ini Ini software-nya disini Kita buka Tampilian modelnya seperti ini Nah Diva18 seperti ini Ini belum saya connect ya Nanti aja Kita mulai yang Diva86 dulu Untuk Diva86 ya Ini menu musiknya Disini ada 9 band equalizer Terus filter tipenya Teman-teman bisa pilih disini Oke kita lanjut ke Bagian mic Langsung to the point aja Untuk mic disini ada 15 equalizer Sama disini filternya Teman-teman juga bisa atur disini Sekarang kita lanjut ke Effect Atau echo Echo teman-teman juga bisa mainin Untuk equalizer-nya disini 5 band Kita lihat di bagian main outputnya Dissebelah sini Oke Main output Disini ada 7 band equalizer Teman-teman juga bisa mainin Graphicnya disini Juga bisa mainin Ya Oh Seperti itu Subwoofer output Kita lihat Subwoofer output Juga ada 7 band equalizer Teman-teman bisa mainin Untuk subwoofer output Bentuknya udah diatur semua ya Karena memang khusus Buat subwoofer output Kita lihat di center output Center output juga sama 7 band equalizer Tipe-tipanya teman-teman bisa atur disini Yang ini gak perlu saya jelasin Kita langsung ke suruhan output L dan R disini Teman-teman Bisa lihat 7 band equalizer Sama Limitnya juga teman-teman juga bisa atur Kita lanjut ke bagian sistem Nah bagian sistem ini Teman-teman kalau mau save Langsung save aja Oke kita mulai untuk Memainkan Grafik-grafik disini Saya mulai dari musik dulu Musik di bagian sini Teman-teman bisa Tambah volume disini Saya coba atur sampai Nomor 20 Untuk volumenya Cheek one Cheek one Cheek one Cheek one Satu dua Satu dua Oke kita coba mainin lagi Untuk Musiknya Saya coba mainkan untuk musik Di bagian bass Kita naikin sedikit Bagian bass Naikin lagi Kalau saya turunin Seperti ini Suaranya Cheek one Cheek one Naikin lagi High Naikin di middle Naikin di middle Cheek one Satu dua Cheek one Masuk ke mic Oke high pass filter Teman-teman juga bisa mainin Masuk dipotong Nah suaranya seperti ini Cheek one Cheek one Cheek one Cheek one Efek teman-teman bisa Tambah di sebelah sini Cheek low Low Cheek low This Satu Efeknya juga Teman-teman Kalau mau bikin cheese Juga bisa Seperti ini This This Kalau efek cheese Dalam keurangan seperti ini Saya mati dulu Ada crispy-nya This Cheek one Low Cheek one This One Cheek This Ya seperti itu Dalam ruangan ya Kalau echo-nya udah berantakan Teman-teman tinggal Tekan AQ preset Nah ini Kembali lagi Semula Seperti biasa Di musik juga Teman-teman juga bisa AQ reset-nya Dimainin Tekan lagi AQ reset Seperti itu Ya kita mulai Disini Yang belum saya jelasin RTA Disini teman-teman juga bisa Ngukur frekuensi Disini Disini Tapping noise-nya juga Kita masuk ke bagian Main output Tadi udah ya Subwoo for output Subwoo for output Teman-teman juga bisa mainin Disini Ya mohon maaf juga ya Karena saya gak pakai Untuk musik DJ Pong lagi Karena semua video yang ada di Jepong Kena hak cipta semua Kita masuk ke Sistem Oke untuk di sistem Teman-teman kalau mau set Yang tadi saya bilang Kalau teman-teman Mau set di present nomor 1 Langsung aja tekan Set Disini ada pertanyaan Set current device nomor 1 Present nomor 1 Teman-teman Klik aja yes Seperti itu ya Dan misalkan teman-teman Mau atur Atau mau ubah nama Factory present nomor 1 ini Ya teman-teman tinggal Kliknya disini Langsung Klik aja namanya Misalkan Pengaturan 1 Pengaturan 1 Nah setelah itu Teman-teman langsung Klik aja save Nah ini untuk present nomor 1 Sudah berganti nama Pengaturan nomor 1 Pertama Disini juga Factory nomor 2 Juga sama Teman-teman mau name-in lagi Ubah namanya disini Tinggal klik aja Untuk di mic Disini ada Mic frequency shift Untuk frequency shift ini Buat Echo yang agak getar Jadi suara kita ada Agak getar ya Bukan buat echo Buat vokal kita Ini kalau kita ngomong Saya matiin dulu Untuk efeknya Eho nya Kita naikin Sampai 8 hertz Nah jadi ada Getarnya gitu ya Jadi kalau buat nyanyi Yang gak ada Yang suaranya Biasa-biasa aja Nanti bisa bergetar Jadi disini Ya kalau teman-teman turunin Turunin sampai 4 hertz Juga bisa 4 hertz Suara seperti ini Jadi gak terlalu cepat Tadi 8 lebih cepat ya Untuk turun lagi 2 hertz Cheek Nah seperti itu Kalau matikan Matikan aja semua Cheek low 1, 2 1, 2 Nah ini Udah gak pakai Frequency shift Seperti itu Oke untuk pengaturan Di V886 Teman-teman sudah paham ya Dengan teman-teman Pelajari aja Untuk cara setting Setting seperti ini Setelah itu Kalau sudah selesai setting Teman-teman Tekannya disconnect disini ya Untuk di karaoke manajemen Di V886 Kembali nomor Sop lebih biasa ya Setelah itu Kita masuk ke Di V818 Sama Caranya yang pertama Yang tadi Teman-teman langsung Drag ke desktop disini Lalu buka Di V818 Ada tulisan DSP Di V818 Indonesia Kita buka Nah tampilan Seperti ini Kalau teman-teman Ada kendala Untuk bahasanya Bahasa Mandarin Teman-teman Tinggal tekan aja disini Setelah itu Teman-teman Klik Connected Yang sini PAN Klik langsung Tulisan connected Untuk di V818 Kalau sudah terkonek Ada tulisan PC sukses Setelah itu Teman-teman Bisa Ngatur frekuensi Di laptop Atau di PC Seperti ini Tampilan seperti ini Oke Saya jelasin Untuk di musik Ada 7 band Eculizer Mic Sama 7 band Effect Ada 3 band Central output Ada 3 Subover output Ada 3 juga Teman-teman Kalau mau atur Yang FBX ini Kalau teman-teman Mau matiin Di sini Tekan off aja Nah ini Sudah Sudah tidak ada FBX Atau shift Yang tadi Pengaturannya Hampir sama Dengan yang 86 Cuma ini Lebih sedikit Ambilannya Teman-teman Kalau mau atur Mic Di sini Teman-teman Bisa atur High touch filternya Di sini GG Low 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 Cheek 1 Dis Menambahin bass Untuk Pusat suport mic Di sini G low Low one G low Cheek this Menambah High Cheek 1 Dis Dis Misalnya Fitback Ini Sudah ada Fitbacknya G G Teman-teman Tinggal turunin aja Lebih enak Main Frequency Seperti itu Ya Mohon maaf Saya tidak Record Dari Handphone Karena Untuk Dival 18 Ini Tidak ada Record Jadi Tidak bisa Langsung Rekam Suaranya Untuk Musik Teman-teman Kalau mau nyari Musik Di sebelah Sini Ada Musik Volume Volume Dan Efek Volume Musik Volume Teman-teman Naikin Ini Karena Volume Belum Full Saya Bukan One Tis Satu Dua One Tis Efek Juga Teman-teman Juga Bisa Atur Si Low Kalau Kalau mau Reset Kembali Kembali Sisi Sebulan Sik Want Tis Efek Juga Teman-teman Bisa Atur Sentral Juga Bisa Diatur Subover Juga Bisa Diatur Kita Masuk Ke Sistem Nya Di FAL 18 Teman-teman Clip Disini Sistem Set Disini Ada Tulisan Volume Set Musik Maximum Volume Di 80 Teman-teman Bisa Atur Di Sebelah Sini Untuk Pengaturan Di FAL 18 Kalau Teman-teman Mau Set Dia Berupa Data Kita Klik Set Disini Nanti Dia Langsung Menyimpan Data Settingan Yang Tadi Saya Kasih Nama Ya Titanium Ini Data Setting Complete Nah Teman-teman Misalkan Mau Recall Pengaturan Yang Teman-teman Set Disini Ada Data Ini Ada Dua Satu Titanium Satu Data DR Ini Kemarin Saya Atur Saya Coba Data Kita Klik Open Nah Ini Langsung Parameternya Berubah Lagi Ya Ini Pengaturannya Untuk Musik Pengatur Seperti Ini Saya Coba Recall Lagi Titanium Yang Terdisa Open Nah Dia Langsung Berubah Untuk Set Preset Berupa Data Seperti Itu Untuk Penggunaan Di Laptop Lebih Gampang Lebih Ringkas Untuk Pengaturan Di Laptop Untuk Di VAL 18 Dan Di VAL 86 Juga Dapat Remote Teman-teman Nanti Bisa Control Langsung Dari Remote Juga Untuk Di VAL 86 Key Nya Juga Bisa Dinam Lansung Disini Volume Volume Mic Volume Musik Juga Bisa Terus Mode 1 Sampai Mode 6 Juga Teman-teman Bisa Tekan Di Sebelah Sini Oke Ini Remond Diva 18 Teman-teman Juga Bisa Atur Key Langsung Terus Efeknya Musik KTV 1 KTV 2 Naikin Lagi Volume Ini Cek Tis 12 Tis 12 Terus FBX Teman-teman Mau Buka Cis 12 FBX Sama Di Diva 18 Dan Diva 86 Juga Ada FBX Cek 1 Tis Untuk Lebih Lanjut Teman-teman Nanti Bisa Baca Buku Diva 18 Dan Buku Diva 86 Ya Dua 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 Tersedia Semua Tertera Semua Dan Tertulis Semua Di Dalam Video Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Jika ada Pertanyaan Silahkan Tiga Dan Comment Di Bawa Tetap Subscribe Di Channel Pintra Untuk Memberikan Konten Yang Lebih Bermanfaat Lagi Jangan Lupa Like Share Dan Comment Terima Kasih Saya Hendra Tianto Thanks For Watching Droa Đi T Di sub indo by broth3rmax